Hai sahabat gigi channel, kembali lagi di akun gigi channel Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis tang ekstraksi untuk gigi anak atau gigi sulung Maka kali ini kita akan membahas tentang tang dewasa Atau tang ekstraksi atau tang pencabutan untuk gigi dewasa, gigi permanen Nah tang ekstraksi ini terdiri dari bermacam-macam merek Kita tinggal sesuaikan saja dengan budget yang ada Bisa memilih misalnya merek Crown, merek Medesi, Pakistan, Marwah, dan lain sebagainya Nah tang yang saya punya disini adalah tang merek Crown Itu jumlahnya dalam satu set 10 buah Jadi ada juga yang dalam satu set itu 12 buah Tetapi yang Crown ini dalam satu set isinya 10 buah Tetapi sebenarnya tang untuk ekstraksi gigi dewasa itu adalah 11 buah Untuk rahang atas 7 buah dan untuk rahang bawah 4 buah Nah kita simak saja penjelasannya berikut ini tang gigi anak atas dan bawah Nah sekarang langsung saja kita bahas mengenai tang ekstraksi untuk gigi dewasa Jadi tang ekstraksi untuk gigi dewasa itu ada 11 buah ya 7 untuk rahang atas dan 4 untuk rahang bawah Untuk rahang atas bentuknya sama dengan tang ekstraksi gigi anak Berbentuk I lurus atau S Jangan lihat seperti ini ya Kalau lihat seperti ini semuanya kelihatan lurus Ini bentuknya S Nah kita akan bahas satu-satu Kalau untuk gigi rahang bawah itu bentuknya L Kalau kita balik seperti ini L ya Ini contohnya Jadi untuk rahang atas bentuknya I atau S Dan rahang bawah bentuknya L Membentuk sudut 90 derajat Ini untuk yang rahang atas kita mulai dari tang untuk gigi insesifus Insesifus 1, insesifus 2, kiri dan kanan Tangnya pakai ini Ini adalah handlenya Kemudian disini adalah seng Dan ini adalah big atau paruknya Jadi berbentuk I lurus Ini dia bignya atau paruknya itu Ada space atau ruang tidak menyatu seperti ini Mau dipegang seperti sekuat bagaimanapun juga Tetap ada space atau ruang Bukan jelas ya Nah ini ya Kemudian untuk gigi premolar Ini bentuknya huruf S Untuk gigi posterior premolar 1, premolar 2, kiri dan kanan sama ya Dia ada spasi juga Bignya tidak menyatu Ada ruang Ini atur kameranya gimana sih Nah ini ya Mesti jauh-jauh ternyata Kalau dipegang tidak Kita menyatu Kiri penggunaannya seperti ini ya Ini saya memegang tangan kiri agak susah Karena tangan kanan pegang kamera Nah jadi seperti ini Kita harusnya pegangnya tangan kanan ya Kiri kanan Sama ya Kemudian Yang berikut adalah Tanggih mular Ini bentuknya juga S Nah kita lihat seperti ini Tetapi bignya itu adalah kukan Lekukan Kayak bentuk segitiga Karena disitu akan Untuk tempatnya bifurkasi ya Disini Jadi untuk menentukan kiri dan kanan Itu kita lihat bignya Kalau bignya di sebelah sini Berarti dia Ini bignya sebelah bukal Berarti ini untuk gigi 1, 6 Ya Karena bifurkasinya ada di sebelah bukal Ini untuk kanan M1, M2 kanan terang atas Kemudian yang kiri Kita lihat bignya Ada di sebelah bukal Yang paruhnya ya Yang berlekuk ini Susah ini Fotografer 1 Merangkap Bignya berlekuk seperti segitiga Dan kita pakai seperti ini ya Big yang berlekuk itu Adalah untuk tempat Bifurkasi yang terletak di sebelah bukal Dari gigi M1 Nah kita gignya seperti ini ya Kemudian untuk gigi M3 Spesial M3 Karena biasanya lakaknya macam-macam ya M3 Kadang ada yang agak kebukal Ada yang kepalatar Karena dia tumbuh paling belakang Jadi biasanya Sudah habis di ruangan Ditempati oleh gigi lainnya Dan M3 Tumbuh paling belakangan Jadi tidak tersisa tempat Terutama yang rahangnya kecil Jadi ini bignya tidak berlekuk Ada jarak Ada spesial Dan bentuknya beda sendiri Ini ya Nah ini juga M3 Lebih panjang ini ya Karena paling belakang Supaya di muda menjangkau di gigi Kemudian untuk sisa akar Yang namanya sisa akar Pasti bignya Atau parunya itu menyatu Tidak ada spesial Ya Nah ini untuk sisa akar Gigi anterior Gigi anterior I C Ya Instus 1, 2 Dan kaninus Bentuknya Proof I Tolors Kemudian yang sisa akar Bentuk gigi posterior Alang atas ya Ini dia Bignya juga menyatu Tidak ada spesial Tapi dia agak Baik-baik Seperti ini Jadi cukup jelas ya Nah Padaannya Harus ada ya Teman-tanan Ya Kita cepat seperti ini Kalau sudah dibuka Perlekatan Dan linggifannya Kita harus dimasuk tang Jangan Kita tancapkan Memang baik-baik Supaya pas kita Melakukan Wuxasi Tidak patah Akarnya Dan dimukar masalah baru Nah selanjutnya Kita ke Tang rahang bawah Jadi Ini sedikit Masih ya Tang rahang atas Itu bentuknya I atau S Jadi kalau ada Tang yang bentuknya I atau S Jangan bilang itu Rahang bawah Pasti rahang atas Nah setelah tadi Kita membahas Tentang Tang ekstraksi Atau pencabutan Untuk gigi Rahang atas Sekarang kita Beralih ke Tang ekstraksi Untuk gigi bawah Ini gigi Permarin ya Bukan untuk gigi Anak-anak Nah pada dasarnya Tang ekstraksi Untuk gigi Rahang bawah Permarin Itu terdiri dari Empat buah Tetapi Pada beberapa Merek Saya tang Itu dalam satu setnya Hanya menyediakan Sepuluh tang Jadi tujuh untuk Rahang atas Dan tiga rahang bawah Nah untuk merek Yang saya punya ini Itu merek Crown Itu satu setnya Isinya Isinya Sepuluh Sepuluh Jadi tujuh Untuk rahang atas Dan tiga untuk Rahang bawah Ini Ini dia mereknya Merek round Dari Jepan Ya Ini Terdiri dari Sepuluh Buah Nah kita Langsung aja Menjelaskan Tentang tang Untuk gigi Rahang bawah Jadi Kita ulangi lagi Bahwa tang gigi Rahang bawah Itu bentuknya L Dan membentuk Sudut 90 derajat Seperti ini ya Nah tang Untuk gigi Anterior Gigi IC Seperti ini Ya Dan Kita lihat paruh Atau bignya Itu Biarpun kita Sekeras apapun Untuk Menjepit ini Dia tetap Akan ada space Atau jarak Antara paruh Atau bignya ini Jadi bignya Seperti bulan Sabit Setengah bulan Bukan setengah bulan Setengah bulan Ya Nah ini Untuk gigi IC Dan P Tetapi ada juga Dalam Satu set Beberapa merek Tang Untuk gigi IC Dan P Itu dipisah Jadi Untuk gigi I Dan C Itu bentuknya Sama seperti ini Tetapi Kalau gigi P Paruh Atau bignya Ini dia agak Ke atas Seperti ini Agak miring Dia tidak betul-betul Membentuk Sudut 90 derajat Tetapi lebih dari 90 derajat Tetapi ini bisa digunakan Untuk gigi IC Dan P Karena dalam satu setnya Taksanya cuma 10 Tiga untuk gigi Rahang bawah Kemudian Untuk gigi Molar Ya ini Mau pakai gigi Molar 1 Molar 2 Kiri kanan Oke ya Dia bignya Atau paruhnya Itu berbentuk Ada lubukan Berbentuk Seperti segitiga Seperti ini ya Maaf ya Ini kameranya Odong-odong Odong-odong Abang-abang Tidak Tidak jelas Saya berusaha Untuk Ini dia Dia berbentuk Segitiga Ada lukukannya Seperti itu Nah Paruh atau bignya Yang ada lukukan Berbentuk segitiga ini Untuk Mencapit Daerah Divorkasi Dari akar Jadi Kalau gigi Apa Gigi Molar Yang bawah Itu kan Akarnya rata-rata 2 Anggaplah Seperti ini ya Ini mahkotanya Ini akarnya Akarnya seperti ini Jadi di Jepit seperti ini Kasih masuk begini Jadi Ini Berada di Bifurkasi Gigi M Ya Mau kiri Mau kanan Oke Seperti ini Kita fixasi Seperti ini Nah Selanjutnya adalah Tang untuk sisa akar Dimana-mana Tang untuk sisa akar Big atau paruhnya itu Menyatu Tidak ada space Ya Nah Ini Jadi Tetapi Dia berbentuk L Kalau untuk gigi rahang bawah Ya Gigi rahang atas juga Semuanya menyatu Kalau sisa akar Paruhnya atau bignya Kiri kanan Oke Semua Ini untuk Tang sisa akar Gigi posterior Gigi belakang Atau gigi anterior Semuanya bisa Ya Nah Untuk memilih Jenis tang Merek tang Terserah Dari Dari Budget yang tersedia Atau dana yang tersedia Bisa juga Tetapi kita harus Mempertimbangkan Nyaman-nyamannya Kita Karena setiap orang Pasti ada alat Pabungkas Yang digunakan Nah contohnya Kalau saya Ini tang sisa akar Ada lagi tang sisa akar Saya yang lain Ini dia Ini yang sudah cukup lama Ini warnanya sudah agak pudar Ini Ini juga sama lamanya Tetapi saya tidak suka memakai ini Lebih suka pakai yang Ini Ya Karena Meskipun sama-sama tang Untuk sisa akar Tetapi Ini Kita lihat Berbeda ya Nah Sini dia agak Agak ramping Ini agak gemuk Mungkin karena saya Orangnya Ramping Kurus jadi mungkin Pasti yang ini ya Enggak ya Jangan main-main Kalau itu Betul Setiap orang Pasti Ada alat Pabungkasnya sendiri Baik itu tang Atau bain Pasti ada yang Kayak Kok Kenapa ya Kalau pakai tang ini Pakai bain ini Sepertinya selalu berhasil Keluar terus Nah Saya juga seperti itu Entah kenapa Apakah Di mindset saya Seperti itu Tetapi saya lebih nyaman Pakai yang ini Meskipun ini Ini sudah lama Tetapi saya tetap Mempergunakan ini Karena Enak Nyaman Dipakai Dibanding dengan ini Makanya ini masih Kelihatan baru Sudah lama Karena ini dipakai terus Ya Seperti itu Nah Ini juga Instalnya sudah agak Ribut ini Tadi masih nyaman Dipakai Jadi Kalau pilih tang Jaga ya Kita harus Lihat-lihat Kita harus Rasa-rasa Oh saya pakai Yang ini Kayaknya lebih enak Lebih nyaman Nah itu dia Penjelasan tentang Tentang ekstraksi Atau penjabutan gigi Rahang bawah Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa subscribe Aku NGIGI Channel Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati